Kuliner disuguhkan pada gelaran Kampung Ramadhan Kreatif di Taman Alun Kapuas, Pontianak. Pelikota Edi Rusti Kamtono berharap Kampung Ramadhan Kreatif mampu membuka peluang bagi pelaku MKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berbagai macam hiburan dan kuliner disuguhkan pada gelaran Kampung Ramadhan Kreatif di Taman Alun Kapuas, Jalan Rahadi Usman yang diikuti 128 stand di Gela mulai tanggal 2 hingga 16 April 2023. Salah satu unggulan yang menjadi pembeda dari Kampung Ramadhan sebelumnya adalah banyaknya suhu ungguran mulai dari kultum, sholat tarawih berjemaah, perlombaan, dan acara menarik lainnya yang bermuasa islami. Kegiatan yang dihenggarakan atas kolaborasi dari berbagai instansi ini bertujuan untuk memeriahkan dan mewarnai Ramadan bagi warga Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak dari Rusti Kamtono berharap kegiatan ini mampu membuka peluang bagi pelaku MKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di sini ada panganan-pangan khas Kota Pontianak yang keluar, terutama pada saat bulan-bulan. Dan ini tidak hanya panganan, ada panganan, ada panganan, ada panganan, ada panganan, ibadah, maupun kegiatan lain yang memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga harapan kita Kampung Ramadhan bisa memberikan warna di kalah bulan Ramadan. Dan ini bisa membatikan perekonomian, terutama bagi pelaku usaha mikro, kreatif. Jadi Kampung Ramadhan turut mengajak masyarakat untuk mendatangi lokasi kegiatan dan menikmati indahnya sungai Kapuas dari Taman Ramadhan. Terima kasih telah menonton!